Intro Kita awali Lintas Banua hari ini Pemirsa Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Industri kembali melaksanakan bazar murah untuk mengendalikan inflasi terutama harga beras yang melambung tinggi Wakil Wali Kota Banjarmasin membuka bazar pasar murah yang dikelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka pengendalian inflasi daerah bertempat di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat Kamis 9 Februari 2023 Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan harga kebutuhan pokok yang terus-menerus mengalami kenaikan sehingga kegiatan tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan ke depannya Di sisi lain, bazar ini juga sebagai upaya pengendalian inflasi khususnya untuk beras lokal yang mencapai 20.000 rupiah per liternya Tayal hadirnya beras dari bulog yang mencapai 2,5 ton langsung menjadi rebutan masyarakat dengan harga 45.000 rupiah jenis medium dan 60.000 rupiah jenis premium dengan berat masing-masing 5 kg Ini kita ingin mengendalikan inflasi Kita ingin inflasi aja supaya inflasi bisa turun Masyarakat dari beli masyarakat pun yang sudah memang ada kenaikan harga-harga 5 ton Masyarakat dengan ada kenaikan bazar pasar murah ini yang dibantu oleh beberapa distributor ya Sementara itu Kepala Dinas Perdagin mengatakan bazar pasar murah tersebut tidak ada subsidi akan tetapi menggunakan harga distributor dan lebih murah dari harga pasaran dengan selisih harga dari 5.000 hingga 10.000 rupiah dari harga pasar Kalau bazar itu harga distributor tapi kalau pasar murah itu dengan dua skema ada skema dengan subsidi BCSR Manjar Masin Corporate Social Responsibility dan itu biasanya kita selenggarakan di bulan Ramadan dan ada juga dengan skema subsidi dari belanja tidak terbuka Ini merupakan bazar ya bazar Tidak ada subsidi dalam kegiatan ini tapi harganya adalah harga distributor dan insya Allah lebih murah daripada harga di pasaran Kalau selisihnya dengan pasaran berapa harga beras? Kisaran 5.000 sampai 10.000 5.000 sampai 10.000 5.000 sampai 10.000 Beras, belak, sama telor Harganya berapa harga kecil? Di pasaran sini berapa harga di pasaran? Kalaunya gula 13.5 Kalau telur ada 5.2, ada 5.3 Beras ini sepasang 105 Murah lah tersebut ya nih Tidak ada di pasaran murah Dikit aja bedanya Kenapa setiap tempat lantri walaupun buka jauh ini? Kenapa lebih murah pada di pasar? Selain beras, komoditas lainnya yang menjadi rebutan warga ialah telor, minyak goreng, hingga kebutuhan pokok lainnya Ini merupakan kegiatan kedua di tahun ini setelah sebelumnya dikelar di kecamatan Banjarmasin Tengah dan rencananya akan dikelar di tiga kecamatan lainnya dalam waktu dekat Eko Anggoro, BanjarTV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya